Akhirnya wajah Amanda Manopo kembali berakting di televisi muncul lagi. Menariknya, dia bersama suami Lesti Kejora yakni Rizky Bilar. RCTI kembali menayangkan sinetron yang menampilkan Amanda Manopo dan Rizky Bilar. Mereka main di sinetron ada dua cinta. Selain Amanda Manopo dan Rizky Bilar, juga ada Shifah Haju yang memanaskannya. Sekadar diketahui, sinetron ada dua cinta akan ditayangkan untuk kedua kalinya di RCTI. Kisah asmara hingga keluarga akan kembali diputar di sinetron tersebut. Sinetron yang sempat tayang pada tahun 2018 itu dibintangi oleh Amanda Manopo, Shifah Haju, hingga Rizky Bilar. Uniknya, dengan ketenaran para pemain tersebut, kini pihak RCTI memutuskan akan kembali menayangkan sinetron ada dua cinta. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram layar drama underscore RCTI, Jumat, 29 September 2023. Cover dari sinetron ada dua cinta telah dipamerkan lewat Instagram. Alur cerita dari sinetron ada dua cinta hampir serupa dengan tayangan sinetron, putri yang ditukar. Hanya saja, sinetron putri yang ditukar dibintangi oleh Nikita Willy dan Yasmin Wilbot pada tahun 2010. Kisah sinetron ada dua cinta berawal dari bayi Ayu, Irawi Bowo, dan Bram, Romy Sulastio, yang dibuang oleh Farah, Citra Anggun. Farah merupakan selingkuhan Bram yang tak pernah diketahui oleh istri sahnya, Ayu. Bayi kecil tersebut adalah Meka, Amanda Manopo. Farah dendam pada Bram yang tidak peduli dengan dirinya saat harus kehilangan sang bayi. Sedangkan anak Farah telah meninggal dunia setelah lahir di hari yang sama dengan kelahiran Meka. Setelah kehilangan bayinya, Bram dan Ayu mengadopsi bayi kecil yang mereka beri nama Medina, Shifahadju. Namun, Ayu belum mampu untuk memberikan kasih sayang yang penuh untuk Medina. Meka dan Medina beranjak remaja dengan latar belakang yang jauh berbeda. Meka tumbuh besar setelah diasuh oleh pasangan suami istri yang hidup serba kekurangan. Walaupun tak bergelimang harta, Meka, Amanda Manopo, dapatkan kasih sayang yang luar biasa. Sementara Medina, Shifahadju, hidup bergelimang harta tapi kekurangan kasih sayang. Meka yang bekerja sebagai pengantar catering tanpa sengaja membuat sebuah mobil kotor yang pemiliknya adalah Farah. Meka tertolong dengan kehadiran Ayu, Irawibo. Sementara Farah terkejut melihat Ayu. Farah yang menyimpan dendam bertekad membuat Ayu tak dapat menemukan anak kandungnya. Tanpa ia sadari bahwa Meka yang sebenarnya anak kandung Ayu. Meka mendapatkan beasiswa dari perusahaan milik Bram. Semua itu hasil pilihan Medina saat lakukan seleksi peserta beasiswa di kampusnya. Medina juga berhutang nyawa pada Meka karena telah menyelamatkannya dari perampokan. Ikatan mereka semakin kuat saat keduanya. Jatuh cinta pada pria yang sama, Bimo, Rizky Bilar, anak laki-laki Farah. Kisah cinta segitiga bermula setelah Meka, Medina, dan Bimo saling suka. Namun hanya satu yang akan menjadi pasangan Bimo, antara Meka atau Medina. Saksikan Sinetron ada dua cinta yang mulai tayangan besok Senin, 2 September 2023 hanya di RCTI pukul-pukul 15.30. Amanda Manopo jadi bintang tamu di YouTube Natasha Wilona usai ketemu saat perawatan. Amanda Manopo diketahui tengah sibuk melakukan promosi film Indigo. Film Indigo sendiri akan tayang pada 19 Oktober 2023 mendatang. Melansir Instagram Amanda Manopo Bdateses, Jumat, 29 September 2023, Amanda Manopo tampak melakukan promosi film Indigo di YouTube E-Wheel Network milik Natasha Wilona. Kedatangan Amanda Manopo sebagai bintang tamu di kanal YouTube milik Natasha Wilona itu dilakukan setelah keduanya bertemu. Amanda Manopo dan Natasha Wilona tampak tak sengaja bertemu ketika melakukan perawatan di sebuah klinik. Baca juga, Amanda Manopo nikmati birthday dinner di momen ulang tahun ke...